IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Nah saudara-saudara Kita akan merenungkan firman Tuhan Sebelum pasca Sampai huruf P Percayalah Ya percayalah Nah ceritanya Pada waktu Thomas Dia belum melihat bahwa Yesus sudah bangkit Dia hanya mendengar cerita dari Teman-temannya biasa ya Murid-murid yang lain memberitahu dia Dia bilang oh dia tidak mau percaya Kecuali dia sudah mencocokkan tangannya Di bekas Itu di bekas Paku itu ya Ya ada yang berkata Di sini atau di sini ya Entahlah tapi dia bilang Kalau belum mencocokkan di tangannya dia tidak percaya Lalu tiba-tiba Yesus muncul ya Tidak melalui pintu saudara Tiba-tiba Yesus muncul Dan Tuhan Yesus mengatakan Damai sejahtera bagi kamu Wah Dan langsung bertemu dengan Thomas Lalu Yesus berkata Taruhlah jarimu di sini Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan Jangan engkau tidak percaya Lagi Melainkan Percayalah Lalu Thomas menjawab Ya Tuhan Ya Tuhanku Ya Allahku Dan Yesus berkata Karena Kamu telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Saudara berbahagialah Saudara dan saya Kita tidak melihat Tetapi kita hanya membaca dari Firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Sudah bangkit Ya Dan Kesaksiannya ini dari Thomas Saudara ada juga Seorang India Yang bersaksi Dia tadinya Saudara karena Dari kasta yang rendah Hidupnya itu katanya Lebih baik Sapi daripada dia Binatang lebih baik Ya Mereka tidak Seperti orang yang tidak diakui Kastanya rendah Karena miskin Dan Ya begitulah Jadi dalam keluarganya itu Semuanya Orang Hindu Lalu kemudian Entah bagaimana Ayahnya menjadi Seorang Kristen Nah karena Ayahnya Kristen Pada waktu Semua anaknya itu Diberi nama-nama Dari Dewa-dewa Hindu Lalu Anak yang kelima ini lahir Diberi nama Yesus Kapar Ya Artinya Kaki Yesus Dan Dia menceritakan bahwa Kecilnya karena Menderita terus Dia tidak percaya Yesus Dan Kalau dia pergi ke sekolah Juga mesti jalan kaki Mereka Tidak bisa sekolah Karena kastanya rendah Sampai pada suatu saat Ada Misi Baptis Kanada Membuka sekolah Untuk orang-orang Yang terbuang Yang tidak bisa sekolah Jadi dia sekolah Di sekolah Baptis itu Namun Ayahnya selalu Menceritakan tentang Tuhan Yesus Jadi dia sudah Mendengar cerita-cerita Tetapi dia Pikir Mengapa kok saya Menderita begini Mengapa kok miskin Dia tidak mau percaya Karena ke sekolah Juga mesti jalan kaki Sampai Dia pernah pingsan Di tengah jalan Nah Dia ditolong oleh Misionaris Kanada juga Lalu Di rumah sakit Sampai dia sembuh Tetapi dia belum Mau percaya Tuhan Yesus Kecuali dia nanti Kalau dia benar Dibebaskan Dari kemiskinan ini Nah akhirnya Pada waktu dia Sampai di SMA itu Bertemu dengan Orang-orang komunis Orang-orang komunis Mengatakan Nah kamu Kalau jadi komunis Kita tidak ada Kasta-kasta Kita semuanya Sama Diterima Semuanya Wah maka Dia mau jadi Orang komunis Dan dia jadi Orang komunis Lalu dia Kalau ketemu Orang yang Dia juga Mau supaya orang-orang Jadi orang komunis Kalau ada yang Melawan Bahkan dia Membunuh Tetapi Dia tidak merasa Bersalah Dan Singkat cerita Dari Kehidupannya ini Jadi isinya itu Dendam Benci Terus ya Dia Selalu Ingin Aduh bagaimana Rasanya Dia benar-benar Bebas Walaupun Sekarang dia Komunis Dan katanya Tidak ada Kasta Tetapi dia Masih Belum Merasa Bebas Pada suatu hari Ketika dia Masih jalan-jalan Itu Dia melihat Suatu Penglihatan 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 Bahwa Tangan Yesus Yang Mencucurkan Darah Darahnya Menetes Terus dia bilang Ini sungguhan Dia pernah mendengar Cerita dari ayahnya Dari misionaris Itu waktu dia Sekolah Dia tidak percaya Tapi dia Kok punya penglihatan Seperti itu Jadi dia bilang Oh berarti Benar ada Tuhan Lalu Ini dia Tersentuh Jadi dia mengatakan Saya percaya Saya percaya Karena dia sudah Melihat Dan dia percaya Nah tapi Disitu Nama dia itu Yesus Kapan Itu artinya Kaki Yesus Jadi entah Setelah itu Dia langsung Percaya Tuhan Yesus Karena sudah Pernah mendengar Sudah pernah Cerita dari Ayahnya Jadi dia Langsung Ingat kembali Semuanya Maka dia Sejak hari itu Dia langsung Tepuk tangan Dia senang Lalu Setiap ketemu orang Dia bercerita Tentang Tuhan Yesus Sampai orang-orang Berkata Ini orang Gila ya Kemarin Dia komunis Kok sekarang Tercerita tentang Yesus Tapi dia Tidak peduli Apa kata orang Dia terus Cerita tentang Tuhan Yesus Sampai Nah Ayahnya itu Juga membuka Gereja Pada waktu itu Dia 23 tahun Sekarang dia Sudah 70 tahun Waktu dia Bercerita Bersaksi Dia sudah 40 tahun Lebih Mengikut Yesus Dan dia Tetap Mengabarkan Injil Kemana saja Seperti namanya Kaki Yesus Jadi berjalan Kemana-mana Memberitakan Injil Nah saudara-saudara Saudara dan saya Tidak melihat Tetapi percaya Karena Kita ada Firman Tuhan Ya Itu sebabnya Mari saudara-saudara Supaya Kita Cinta Tuhan Cinta firmanya Dan kita Cinta orang lain Sehingga kita Dapat Memberitakan Bahwa Benar Yesus Sudah bangkit Dan Yesus Itu Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Melalui firmanmu Kami mengenal Engkau Dan kami Beroleh Kasih Kami Sehingga kami Dapat Diselamatkan Terima kasih Tuhan Walaupun kami Tidak melihat Tapi kami Percaya Biarlah Tuhan Semua orang yang Merenungkan firmanmu Ini akan Percaya Demi nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Demikian Saudara-saudara Sampai berjumpa Pula Ciao Impact Family Impacting the World Through Healthy Family